Pemirsa Pantai Trikora, Kabupaten Bintan kembali memakan korban. Kali ini satu keluarga tewas diterjang umbak saat menikmati libur akhir pekan. Korbannya merupakan wartawan senior di Tanjung Pinang tersebut, tewas bersama istri dan anaknya. Keluarga korban istri saat jenazah korban tiba di rumah duka di berumahan Kriya Hangtuah Jalan Kanet, Kilometer 11 Tanjung Pinang Malam tadi. Kedatangan korban disambut dengan suasana duka oleh ratusan warga. Ketiga korban yakni Cogi Iskandar yang merupakan wartawan senior bersama istrinya Nur Hayati dan bela anaknya yang masih duduk di kelas 6 sekolah dasar, meninggal dunia akibat tenggelam saat berlibur di Pantai Trikora, Kabupaten Bintan pada minggu sore. Kejadian tewasnya korban saat ketiga korban dan satu anak laki-laki yang merupakan tetangga korban bermain rakit di Pantai Trikora. Sekitar pukul 4 sore, tiba-tiba ombak besar datang dan menghantam rakit mereka. Setelah dilakukan pencarian oleh nelayan sekitar, ditemukan 3 korban meninggal dunia dan 1 korban dalam kondisi kritis. Dari Bintan, Afandi Pohan, MNC Media melaporkan.